Bukankah kita berada di atas hak? Musuh-musuh kita ini di atas batil ya Rasulullah Kata Rasulullah, iya Bukankah korban-korban diantara kita di surga Dan korban mereka nanti di neraka ya Rasulullah Iya Kalau begitu kenapa kita menerimakan kehinaan ini kepada agama kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nakhmaduh Nasta'inu bihi wa nasta'agfiruhu Wa na'udhu billahi ta'ala Min shurur anfusina wa min sayyat a'amalina Min yehdihi Allah Fala mubilalah Wa min yudlilhu fala hadialah Ushahadu an la ilaha illallah Ushahadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh amma ba'd Fa inna asdaqal kalami kitabullah Wa khairal haddi haddi muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Wa syurral umuri muhjathatuhat Wa kulla muhjathatin fi dhinillahi bid'a Wa kulla bid'atul dalalah Wa kulla dalalah finnar Uma ba'd Ikhwati rahimahumullah Melanjutkan dari syurah Abu Bakr radiyallahu anhu Abdullah ibn Abi Kahafa Ya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pun diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berhijrah Untuk mulai Langkat ke Madinah Kemudian berjanji dia dengan Abu Bakr radiyallahu anhu Di Satu waktu dari malam Dan kemudian mereka Abu Bakr pun radiyallahu anhu Mempersiapkan semua kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Baik dari kendaraan dan lain-lain Mereka pun berangkat Dan kemudian mengambil jalan memutar Yang tidak biasa ditempuh oleh manusia Kalau mau menuju ke Madinah Kenapa? Karena Takutkan pengejaran kaum musyrikin Abu Bakr radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Memerintahkan Ali ibn Abdul Talib radiyallahu anhu Tidur di kasurnya Dan berselimut dengan selimut Rasul sallallahu alaihi wa sallam Diranjang Ketika kaum musyrikin demikian Mereka menunggu Rasul sallallahu alaihi wa sallam keluar rumah Namun singkat cerita Rasul pun sallallahu alaihi wa sallam Dapat meloloskan diri dari penglihatan mereka Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Dan dapat keluar Kemudian menghampiri Abu Bakr dan pergilah mereka Kemudian ketika kaum musyrikin mendobrak rumah Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ternyata tidaklah ditemukan oleh mereka Kecuali Ali ibn Abdul Talib radiyallahu anhu Yang berada di ranjang Rasul sallallahu alaihi wa sallam Mereka pun memukul Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Kemudian mereka pun langsung berlari Menghampiri rumah Abu Bakr radiyallahu anhu Dan kemudian mendobrak pintunya Tidaklah mendekar kemukan di rumah tersebut Kecuali Asma Asma radiyallahu anhu binti Abi Bakr Merupakan istri dari Zubair ibn Awam Radiyallahu anhu ajmain Kemudian Abu Jahal pun berkata kepada Asma'ina Abu Mana ayahmu Asma' pun berkata La adri aku tak tahu La adri aku tak tahu Kemudian dipukulnya Asma' digampar Sehingga terjatuh Gampar dengan pukulan yang keras luar biasa Sehingga terjatuh Asma' pun radiyallahu anhu pada saat itu Mengatakan perkataan yang sangat cerdas dan berani Ia berkata radiyallahu anhu Beliau radiyallahu anhu berkata Apakah ketika kau tak bisa Mengalahkan yang lelaki Kemudian kau pukul yang wanita Perkataan yang begitu menohop ke hati Abu Jahal Yang pada saat itu Memukulnya Dan pada saat itu Asma' binti Abi Bakr Umurnya 12 tahun 12 tahun tapi logiknya udah jalan Sedemikian Sampai berani berkata demikian kepada Abu Jahal Ya didikan Abu Bakr radiyallahu anhu Demikian Apakah ketika kau tidak mendapatkan yang lelaki Gak bisa nangkep Gak bisa ngalahin yang lelaki Kemudian kau pukul yang wanita Akhirnya Asma' radiyallahu anhu Ini pada saat itu umurnya 12 tahun Dan dia sedang hamil 9 bulan Hamil dari anaknya Zubair Ibnu Awam radiyallahu anhu Dan Asma' lah juga Abu Bakr radiyallahu anhu Jannada Abu Ahla Di semuanya Diberdayakan keluarganya Untuk menolong Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Gembala kambingnya Diperintahkan dia Mendengar khabar diantara kaum Quraish Di siang hari Kemudian malam hari menghampirinya Mengabarkan apa yang mereka dengar Dari khabar-khabar kaum Quraish Kepada Abu Bakr dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga Anaknya Abdullah Ya Itu demikian Menghampiri dan menemani mereka Di malam hari Ketika mereka bersembunyi di gua Ya Ketika mereka bersembunyi di gua Demikian pula Asma' Radiyallahu anhu Ia berjalan Menaiki gunung tersebut Yang berbatu itu Untuk membawakan makanan Bagi ayahnya dan Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan dia sedang hamil Sembilan bulan Pada saat itu Dia robek Sabuknya Kain yang mengikat pinggangnya Namanya ini tok Kain yang mengikat pinggangnya ini Dia robek dua Dia belah dua Dan kemudian yang satunya Digunakan untuk mengikat makanan Yang dia bawa Untuk Rasul dan ayahnya Sallallahu alaihi wasallam Dan ayahnya Abu Bakar Radiyallahu anhu Satunya lagi Dia pakai Tetap untuk mengikat pinggangnya Karena demikianlah Budaya pada wanita Pada saat itu Harus menggunakan Dari situ dijuluki Wanita dengan dua sabuk Ya Nah dan kemudian Abu Bakar sendiri bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika mulai berangkat Dari rumah Abu Bakar Radiyallahu anhu Dan menghindari Pengejaran kaum musyrikin Mengambil jalan berputar Demikian Sampailah mereka Ke sebuah gua Gua tersebut Untuk mereka bersembunyi Ya Nah di gua tersebut Ketika mereka Sampai ke mulut gua Abu Bakar pun Radiyallahu anhu Berkata dulu Kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dari awal kemarin Sudah kita ceritakan Abu Bakar begitu Menjaga Rasul Ruan biasa Sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Radiyallahu anhu Ntar jalan di depan Rasul Ntar jalan di belakang Rasul Ntar di depannya Ntar di belakangnya Akhirnya Rasul bertanya Kenapa kau lakukan ini Wahai Abu Bakar Ntar di depan Ntar di belakang Ntar di belakang Abu Bakar pun Radiyallahu anhu Mengatakan Menjawab dan menggambar Disitu tergambar Betapa khawatir dan sayangnya Abu Bakar Kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Kalau aku berada di depanmu Akhsya Antu'ta minwaraik Aku takut kau diserang Dari belakangmu Tapi kalau aku Berada di belakangmu Aku takut kau diserang Dari depan Demikian begitu Care-nya Abu Bakar Radiyallahu Anhu menggambarkan cintanya Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan memasuk gua Memasuk gua tersebut Abu Bakar berkata Kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Wallahi la tadhulu Hatta adhul Demi Allah Jangan kau masuk dulu ya Rasul Biar aku dulu yang masuk Ya Supaya apa Kalau ada apa-apa disitu Yang dikenai aku Hal tersebut mengenaiku Jangan sampai mengenaimu Demikian kata Abu Bakar Radiyallahu anhu Ya Fadakhla fakasah Wa wajada Fi janibihi Thukban Kemudian Abu Bakar pun Radiyallahu anhu Masuk ke gua tersebut Dan membersihkannya Ngerapihinya sebisa mungkin Dan kemudian Dia menemukan Beberapa lubang Oke Beberapa lubang Lubang ini Dikhawatirkan sarang ular Ya Akhirnya Fashak Akhirnya Abu Bakar Radiyallahu anhu Fashakka izara Sebagian dari sarungnya Dia robek Dia sumpel Satu Satu Lubang tersebut Satu lubang dari lubang Yang ada disana Disumpel oleh Abu Bakar Radiyallahu anhu Wabakya iznan Tapi ada Dua lubang lagi bersisa Iltaqomahu Iltaqomahu Akhirnya Abu Bakar Radiyallahu anhu Menyumpal lubang tersebut Dengan pahaknya Ya Dengan kedua Kakinya Semakal alir rasul Sallallahu alaihi wasallam Barut Habis itu dia berkata Kepada rasul Sallallahu alaihi wasallam Masuklah ya rasul Udkul Masuklah ya rasulullah Fadakhla rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul pun Sallallahu alaihi wasallam Masuk Kemudian singkat cerita Wadu'a rasahu Ala fakhidihi Rasul pun Beristirahat Dan menaruh Kepalanya Di pahaknya Abu Bakar Radiyallahu anhu Ya Nam Rasul pun tertidur Disitu Faludiga Abu Bakar Fi rijlihi Dan pada saat Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tertidur Dan Abu Bakar menjaganya Tiba-tiba Abu Bakar merasa Pahaknya tersebut Ada yang menjengat Ternyata ular itu menggigit Dari dalam Tapi Abu Bakar Lam yataharrak Makhafata'an yunabbihan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar menahan Rasa sakitnya luar biasa Gak mau bergerak Sedikit pun Karena apa? Takutnya gerak Ntar Nabi kebangun Sallallahu alaihi wasallam Lihat betapa mereka Tebus jiwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan jiwa mereka Kalau perlu Kalau perlu Dengan jiwa ayah Dan ibu mereka Ya Abu Bakar pun menahan Sakitnya luar biasa Gak tahan Nangis Radiyallahu anhu Air mata tersebut Bercucuran Akhirnya mengenai juga Wajah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul pun terbangun Kena air Mabik ya Abu Bakar Ada apa denganmu ya Abu Bakar Abu Bakar pun sambil menangis Beliau berkata Radiyallahu anhu Ludihtu ya Rasulullah Bi'abi antewa ummi Aku dipacok orai ya Rasul Aku dipatuk ular ya Rasul Bi'abi antewa ummi Rasul pun sallallahu alaihi wasallam Melihat bekas gigitan ular itu Kemudian didoakan Terusnya Gitu ya Sembuh hilang rasa sakit itu Seketika langsung Di Rukiah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Nah riwayat dari Umar Radiyallahu anhu Fakana sum Bisa ular itulah Venomnya ini Yang kembali kepada Abu Bakar Dan menjadi sebab Kematiannya nanti Di akhir hayatnya Ya Karena diantara Khulafa Ar-Rajidin Yang gak kebunuh Itu cuma satu Abu Bakar doang Radiyallahu anhu Tapi bisa tersebut Dari ular itu Kembalinya disitu Ya Di akhir hayat Abu Bakar Radiyallahu anhu Ajmain Ya Nah kisah di gua tersebut Inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala Abadikan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Illa tansuruhu Faqad nasarahullah Apabila kau tak menolongnya Yani kau tak dapat menolong Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka sungguh Allah yang akan menolongnya Ith akhrajahu alladhina kafaru Dan ketika orang-orang kafir Mengusir mereka Mengeluarkan mereka Thani etnaini Berdua-dua Ith huma filghar Ketika mereka berdua Berada di dalam gua Ith yakulu lisahhibih Ketika ia Yani Rasul berkata kepada sahibnya La tahzan innallaha ma'ana Janganlah kau bersedih Sesungguhnya Allah bersama kita Ini ayat ini turun Jadi ketika Saat mereka bersembunyi Di gua tersebut Mereka mendengar Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan Abu Bakar mendengar Suara-suara di luar Yang merupakan suara kaum Mushrikin yang sedang mengejar Mengikuti Mengikuti mereka Dan gua tersebut Rada miring Dan kemudian berada di bawah Jadi kalau seseorang berada di atasnya Guanya rada ke bawah Dan begitu khawatir Abu Bakar radiyallahu anhu Ketika kau musyrikin Udah sampai mulut gua Udah dekat ke mulut Abu Bakar radiyallahu anhu berkata Ya Rasulullah Lalu nazara tahta qadamaihim Tahta akdamaihim Ya Rasulullah Andai saja mereka nengok ke bawah Aja ngeliat kaki mereka Mereka akan temukan kita Ya Rasulullah Kita ketahuan Udah ini ketangkap Kata Abu Bakar begitu Radiyallahu anhu Rasul pun memberikan jawaban Yang begitu menenangkan hati Dan menggambarkan Tawahid yang luar biasa Rasul berkata kepada Abu Bakar Radiyallahu anhu Ma zannuka ya Aba Bakar Bisnatain Ma zannuka ya Aba Bakar Bisnatain Yallahu sali suhumah Bagaimana dugaan Wahai Abu Bakar Tentang dua orang Yang dimana Allah adalah Pihak ketiga Di antara mereka Allah Apalah lagi yang kau khawatirkan Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Bersama Ya Demikian ajaran Tawahid Yang gak pernah berhenti Dari mulut Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Setiap fase kehidupannya Baik fase dakwahnya Awal di Mekah Terus tentang Tawahid 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 Akidah Lagi proses hijrah Ngomonginnya juga Tawahid Kepada Abu Bakar Tawahid gak tadi tuh Tawahid banget gak tuh tadi Ya kan Dan setelah hijrah Awal-awal di Madinah Terus Tawahid 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 Padahal kemudian Rasul udah berada Di antara tentara-tentara Yang kuat dan terlindung Terus aja Tawahid Gak kelar-kelar Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Jadi mereka sedang Bersama para pasukan nih Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Pulang dari perang Melewati sebuah Sebuah pohon Dan pohon ini adalah Pohon yang dikeramatkan kaum Quraish Pohon tersebut bernama Zatu Anwad Dinamain Zatu Anwad Ya Mereka biasa menggantungkan Senjata-senjata mereka Disitu Supaya apa Kalau digantungin disitu Mereka meyakini bahwasannya Stokcer Kalau dipakai perang senjatanya Begitu Oke Ketika kaum muslimin Melewati pohon tersebut Di antara kaum muslimin Berangkat dari ketidaktahuan mereka Dan mereka sahabat Radhiallahu anhum Di antara mereka Ada yang berkata kepada Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Ija'allana zatu anwad Kamalahum zatu anwad Ya Rasulullah Bikinin dong Buat kita Puhon keramat nih Yang kita gantungin begini Sebagaimana mereka juga punya Ya Rasulullah Rasul pun mengingkari mereka Dan berkata Subhanallah Ini seperti yang dikatakan Musa Kaumnya Musa Kepada Musa Alaihi salam Ya Musa Ija'allana alihah Kamalahum alihah Wahai Musa Jadikanlah bagi kami Tuhan-Tuhan Sebagaimana kaum musyrikin Punya Tuhan-Tuhan yang Yang punya dewa-dewa yang Banyak Oke Lihat Diarahkan tawahid para sahabat Radhiallahu anhum Jadi wajar Seorang muslim Dia terjerumus Di dalam kekeliruan Bahkan kekeliruan Tawahid wajar gak Wajar Berangkat dari ketidaktahuan Bahkan seorang sahabat Kira-kira yang request sama Rasul Tadi udah syahadat belum? Udah syahadat Dan dia muslim Tapi belum tau Kalau ternyata Pola fikir demikian Termasuk kesyirikan Ya proses Akhirnya Rasul pun mengingkar Mengingkarinya Harus Ya Dan kemudian ketika mereka berperang Kalau lagi turun Mereka teriak Subhanallah Subhanallah Teriak kencang-kencang Kalau lagi naik Allahu Akbar Allahu Akbar Kan lewati gunung lembah Dan lain-lain Akhirnya Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Berkata Pelan-pelan Pelan-pelan Jangan teriak-teriak Inna kum tad'un Sesungguhnya kalian ini Sedang menyeru Zat yang Sani'an basira Zat yang Maha mendengar Lagi maha melihat Hadir Ada Kalian tidak sedang Menyeru Zat yang gaib Yang gak mendengar Gak melihat Tulit Tauhid gak ada Tauhid Di setiap fase Kehidupannya Bahkan sampai akhir Hayatnya Sallallahu alaihi wa sallam Gak berhenti Mengajarkan Tauhid Nah sekarang Kok bisa Sebuah kaum mengaku Mengikuti jalan Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Menyeru manusia Kepada agama Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Dan menomer Sekiankan dakwah Kepada Tauhid Kan kok bisa Kok bisa Malah mengedepankan Dakwah-dakwah Lain yang tidak ada Contohnya dari Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Seperti seruan-seruan Kepada Mendirikan negara Mendirikan khilafah Dan lain-lain Baru gak tau Kayak gimana Maksudnya Nabi mana Diantara nabi-nabi Yang Allah utus Turun kepada Para manusia Terus menyeru manusia Yuk bikin negara Yuk Atau yuk Kudeta Yuk ambil Ambil alih kuasa Yang ada Nabi yang mana Nabi lu siapa Sebenarnya Kalau ngomong Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tidak mengajarkan Apa yang mereka lakukan Tauhid 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 Dan akidah Demikian ahlu sunnah Kau akan membedakan Para daya ahlu sunnah Dari yang bukan ahlu sunnah Dimana kentalnya Da'wah mereka Kepada tauhid Dan akidah Materi-materi lain Yang dida'wahkan Ini pelengkap saja Sifatnya Pelengkap saja Bukan inti da'wahnya Inti da'wahnya Selalu berasal Pada mereka Selalu berbicara Gak-gak jauh Dari tauhid Dan akidah Tauhid Dan akidah Tauhid Dan akidah Demikian ahlu sunnah Materi-materi lain Akhlap Mener Kemudian Mu'amalah maliyah Mu'amalah harta Dan lain-lain Mereka sampaikan Iya tapi pelengkap Bukan inti da'wahnya itu Bukan Atau mungkin fikir rumah tangga Dan lain-lain Mereka sampaikan Mereka sampaikan Tapi bukan itu main point da'wahnya Enggak selalu Tauhid Akidah Tauhid Akidah Gak ngeret Dan mereka gak pernah bosan Menyampaikan itu Sebagaimana Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Gak pernah bosan Sampai akhir hayatnya Gak berhenti Menekankan poin-poin akidah Kepada para sahabatnya Kemudian Ikhwatu rahimakumullah Tadi telah kita ceritakan Dimana Abu Bakar Radhiallahu anhu Jannada ahlah Yang berdayakan semua Keluarganya Untuk membantu Islam Dan da'wah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Asma'nya Puterinya Radhiallahu anhu Membantu Abu Bakar Radhiallahu anhu Demikian juga Abdullah Demikian juga Gembala Kambingnya ini Amir Ibn Fuhairah Oke Yang mencari Khabar diantara Kaum musyrikin Di siang hari Dan di malam hari Menyampaikan Khabar-khabar tersebut Kepada Rasul Dan Abu Bakar Radhiallahu anhu Ya Tapi sayangnya Pada saat itu Direwetkan di tarikhul khulafa Dari Ibn Sirin Ibn Sirin Rahimahullah Dia berkata Pada saat itu Anaknya Abu Bakar Yang namanya Abdurrahman Radhiallahu anhu Itu justru Bergabungnya Dengan kaum Musyrikin Gak bersama Abu Bakar Radhiallahu anhu Ya Bergabungnya Dengan kaum Musyrikin Tapi setelah itu Gak lama masuk Islam Nanti-nantinya Masuk Islam Abdurrahman bahkan Ada diantara Riwayat-riwayat yang datang Abdurrahman bahkan Berkata kepada Abu Bakar Radhiallahu anhu Aku tahu Waktu perang Badr Kau terus Mengincarku Ya ini ketika Perang Badr Ini kan perang pertama Abu Bakar Barisan depan Bersama Rasulullah Abdurrahman ini Sama kaum Musyrikin Sama Abu Jahal Abu Lahab Dan the gang Akhirnya perang gak Abu Bakar malah Diincir anaknya Dia terus Ngincir Dan terus Aku lari Dan ngeles Darimu Kata anaknya Kata Abdurrahman Radhiallahu anhu Pada saat itu Masih di barisan Kaum Musyrikin Abu Bakar pun Radhiallahu anhu Berkata Kepada anaknya Amma annak Adapun engkau Lo ahjavtani Andai saja Kau yang mengincarku Aku tak akan Mengelak darimu Aku akan hampiri Engkau Kubunuh kau Dengan tanganku sendiri Obohu Akbar Lihat Tingkat kecintaan Dan keimanan Yang luar biasa Seseorang Kalau sampai berani Mengorbankan Anaknya Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Luar biasa Kenapa ya Cinta hakikatnya Cinca 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 Cinta ini hakikatnya Ada dua macam Ada cinta fitri Ada cinta taklifi Cinta fitri Yang memang fitrah manusia Yang memang dia dicetak Build in pada dirinya Cinta yang besar Luar biasa Oke Ada tanggung jawabnya Ada rasa tanggung jawabnya Tapi gak dominan Dominan lebih besar Cintanya Ada cinta taklifi Rasa cintanya sih Gak terlalu besar Tapi lebih dominan Ya emang tanggung jawabku Untuk menjaganya Cinta fitri Contohnya Cinta orang tua Kepada anak Itu gak usah Allah suruh Cinta taklifi Cinta yang beban Dan tanggung jawab Cinta anak Kepada orang tua Lebih dominan Sebenarnya Rasa tanggung jawabnya Di uji seseorang Untuk berbakti Kepada orang tuanya Makanya di Al-Quran Banyak kita Temukan perintah Allah Untuk berbakti Kepada anak-anak Kepada orang tua Perintah Allah Kepada para anak-anak Untuk berbakti Ke orang tua Banyak gak di Al-Quran Banyak Karena anak-anak Di uji Mesti bersabar Untuk berbakti Kepada orang tuanya Tapi gak ada Perintah di dalam Al-Quran Kepada para orang tua Untuk berbuat baik Kepada anak Ada gak? Gak ada Kenapa? Gak usah disuruh Allah udah built in Di dalam hatinya Pasti Kalau perlu anak gue makan Gue lapar Kalau perlu anak gue berbaju Gue yang telanjang Gak apa-apa Kalau perlu anak gue berumah Gue yang keujanan Kepanasan Itu orang tua Fitrah Demikian Makanya di dalam Islam Lihat sesuai Syariat Islam Dengan psikologi manusia Apabila seseorang Sampai membunuh anaknya Seseorang Membunuh anaknya Itu gak ditangkep Gak di Kisos Bukan gak ditangkep Gak di Kisos Jadi kalau seseorang Bunuh seseorang Kan di Kisos Ya kan? Tapi kalau kasusnya Orang tua bunuh anak Itu gak di Kisos Di Islam Gak dibunuh Lagi Kisos ini hukum penggal kan? Gak dibunuh lagi Kenapa demikian? Karena bisa dijamin Apabila seseorang Sampai Dia bisa bunuh anaknya Kemungkinannya cuman dua nih Kemungkinannya cuman Dua Tapi yang terjadi Banyak terjadi Ini cuman salah satu Kemungkinan aja Oke? Kemungkinan pertama Yang paling banyak Kemungkinannya adalah Bisa jadi nih Orang pasti Pasti Udah bukan bisa jadi Pasti Pasti udah gila Dan udah rusak fitrahnya Allah jadikan dia begitu Mencintai anaknya Luar biasa Kok sampai hati Ngebunuh anaknya Oh gila Fix Orang gila Gak kena syariat Malah di treatment Itu orang tua Kalau bunuh anak Bapak kalau bunuh anak Itu begitu Oke? Atau kemungkinan kedua Orang tua bisa bunuh anak Apa? Berangkat dari Keimanan yang tinggi Luar biasa Seperti Ibrahim Yang siap membunuh Ismail Alayhi salam Itu berangkat dari apanya? Keimanan yang luar biasa Seperti Abu Bakar Radiyallahu anhu Yang siap Kalau perlu gue Yang bunuh anak gue Zaman sekarang Yang kayak gitu Udah jangan aram Ya? Demikian sesuai Syariat Islam Dengan saikol Lajimanu Manusia Abu Bakar berkata Amma'anna Kalau ahdaftani Ada pun engkau Kalau engkau yang mengincarku Iya kan? Aku tak akan mengelak darimu Lihat pernyataan Yang tegas luar Biasa Pembelaannya kepada Allah Dan Rasul Yang salam Walak dan baroknya Kepada Allah Dan rah Rasul Yang salallahu Alayhi wasalam Mutlak Terlepas dari Ikatan-ikatan Emosional Apatul Ya? Dan itu adalah Bentuk penghambaan Diri yang sempurna Ya? Kemudian Ikhwati rahimakumullah Dan ketika Di perang Badr pun Ya? Di tengah Peperangan Ketika Nabi pun Sallallahu alaihi wasalam Tiba-tiba Aghfa Irfa'ah Nabi pun Sallallahu alaihi wasalam Tiba-tiba Ngalanyap Ngalanyap Hilang sadaran sebentar Aghfa Irfa'ah Suka demikian Nabi sallallahu alaihi wasalam Suka demikian tuh Nilang bentar Kayak Gak sadarkan diri Sebentar Itu kalau begitu Berarti wahyu Lagi mampir Oke? Ketika Nabi Nilang sebentar Lagi perang Badr nih Oke? Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasalam Nilang sebentar Dan kemudian Ketika dia terbangkit Sallallahu alaihi wasalam Thumbantabaha Wayasruh Kemudian Nabi pun berteriak Sallallahu alaihi wasalam Abshir ya Aba Bakar Lakud ja'al madad Ja'at Melaikatullah Ambilah khabar Gembira ini Wahai Abu Bakar Rasul berteriak kepada Abu Bakar Radhiallahu anhu Dan para kaum muslim Sungguh telah datang Bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya? Para malaikat Allah Telah turun Bergabung bersama kalian Hadha Jibril Akhidh bi'anan farsih Alayhi adatul harb Tidakkah kau lihat Itu Jibril Ada Jibril disitu Hadir Biar bersama kudanya Dan menggunakan Pakaian perang Yang ada bersama kalian Rasul Sallallahu alaihi wasalam Dapat melihat Hal tersebut Bahkan diriwayat hakim Rahimahullah Juga Abu Ya'la Ahmad Dan lain-lain Dikatakan kepada Ali Di hari Badr tersebut Dan kepada Abu Bakar Radhiallahu anhu Ya kan? Dan Rasul yang berkata Kepada mereka Rasul berkata kepada Abu Bakar dan Ali Ma'ahadikum Jibril Wa ma'al-afer Mikail Salah seorang Di antara kalian Ada Jibril Yang menemani Dan salah seorang Di antara kalian Mikail menemani Ikut berperang Bersama kalian Hari Badr Ini kemuliaan Di antara kemuliaan Abu Bakar dan Ali Radhiallahu anhu Wa israfil Bahkan tuh Ada israfil Malak azim Malaikat yang begitu besar Luar biasa Dia hadir disitu Menyaksikan peperangan Israfil Yang meniup Yang meniup Balalaika itu apa Sangka Sangka kalah Sasangkala Sangka kalah Yang meniup Balalaika itu Israfil Itu malaikat yang sangat besar Malak azim Malaikat yang sangat besar Bahkan ia hadir Lihat Ia ikut menyaksikan Peperangan Dan kemudian Demikian juga Di hari Uhud Terus Abu Bakar bertahan Bersama Rasulullah Sallallahu Oh singkat cerita Dikarenakan Kelalaian Dan dikarenakan Pembangkangan Sebagian kaum muslimin Akhirnya tertimpa Alah kesialan Kepada seluruh kaum Muslimin Terbunuh pada saat itu 70 sahabat terbaik 70 sahabat Terbaik Ya kan Yang tadinya Kemenangan telah berada Di tangan Di tangan mereka Ya Dan kemudian Khalid Ibn Walid Radhiallahu anhu Yang jenius Di taktik peperangan Pada saat itu Masih bersama Barisan kaum Mushrikin Nah kaum muslimin Ini meninggalkan Punggungnya Sebagai para pemanah Yang berjaga di Bukit rumah Bukit para archers Dibilang bukit rumah Rumah ini archers Para pemanah Karena mereka menjaga Punggung kaum muslimin Disuruh diem disitu Bertahan Mereka turun Ya Kalau kita ceritakan ini Jadi cerita Uhud nanti Nanti lagi Akhirnya para sahabat Pun Radhiallahu anhu Lari dan kocar kacir Menyelamatkan diri Masing Masing Walam yabqa ma'ar rasul Sallallahu alaihi wasallam Di riwayatnya Di riwayatnya Barra Ibnu azib Radhiallahu anhu Walam yabqa ma'ar rasul Sallallahu alaihi wasallam Ghayyuras Natai asyar rajula Tidaklah bersisa Bersama rasul Melindungi rasul Sallallahu alaihi wasallam Kecuali cuma 12 orang Yang lain pada lari Mereka menutup dan melindungi rasul Sallallahu alaihi wasallam Dengan jiwa dan raganya Dengan badannya Oke Disitu ada Sa'ad ibn Abi waqas Radhiallahu anhu Dan dia kenas Dia ini pemanah yang baik Luar biasa Disitu juga ada Talha ibn Ubaidillah Yang sangat heroik Pada hari Uhud Sehingga Abu Bakar sendiri Berkata Radhiallahu anhu Al-Yawma-Yawma Talha Ini hari Ini harinya Talha Kenapa begitu heroik Luar biasa Talha ibn Ubaidillah Sa'ad ibn Abi waqas Radhiallahu anhu Itu jago mana Jago mana Dan dia awal Menyermi fil-Islam Orang yang pertama Yang melontarkan Anak panah Di dalam Islam Sa'ad naik Ke sebuah batu Dan kemudian Dia memanahi terus Kaum musyrikin Yang mendekati Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terus Dan Rasul Kana ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasul terus Memberikan kepadaku Siham Arrows Anak panah Rasul terus Memberikan kepadaku Anak panah Irmiya sa'ad Irmiya sa'ad Sikat sa'ad Sikat Kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam Terus demikian Irmiya sa'ad Irmiya Kemudian semua Anak panah itu Dihajar Semuanya kena Sama saat Kemudian Ra'i tu musyrikan Aku melihat seorang musyrik Dia begitu besar Dan ahrak Alal muslimin Begitu banyak Dia menjatuhkan Kaum Muslimin Begitu banyak Dia menjatuhkan Kaum Muslimin Rasul pun memberikan Kepadaku Sebuah Saham Bidun Nasel Anak panah Tapi tanpa Nasel Nasel ini Gak ada runcingan Yang ompong Ompong Tapi anak panah Oke Rasul pun berkata Kepadaku Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam Perintah Perintah Biar ompong Rasul yang nyuruh Sallallahu alaihi wasallam Ompong ini Akhirnya tetap Diincirlah Tuh musyrik Yang banyak Menjatuhkan Kaum Muslimin Diincir dari jauh Diincir sama saat Terus dipanah Dengan panahan Ompong itu Kena dan jatuh Mati di tempat Sahab Kena Rasul Rasul pun Sallallahu alaihi wasallam Sambil tersenyum Berkata Sambil tertawa Rasul berkata Sikat terus saat Panah terus mereka Aku tebus kau Dengan ayah dan ibuku Ini kan Syiar-syiar Sahabat Radiyallahu Bersama Rasul Fidak Abubakar Radiyallahu Termasuk yang bertahan Melindungi Rasul Sallallahu Alaihi wasallam Di hari Di hari Uhud Ya Itu terbukti kembali Cinta Abu Bakar Radiyallahu Bersama Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam Demikian juga Di Hudaydiyah Menggambarkan Keimanannya Abu Bakar Radiyallahu Anhu Yang emang benar-benar Spesial Berbeda Sama para sahabat Yang lain Terbukti Dan teruji Bersama para sahabat Dibanding dengan Para sahabat yang lain Di Hudaydiyah ini Ceritanya kaum muslimin Bergerak dari Madinah Untuk umroh ke Mekah Singkat cerita Rasul Sallallahu Alaihi wasallam Dapat perintah tersebut Dan bergeraklah mereka Ke Mekah Tapi Mekah Masih dikuasai Kaum Musyrikin Akhirnya berhentilah Mereka Di sebuah tempat Namanya Hudaydiyah Di tengah Di dekat Di dekat Di dekat apa namanya Di dekat Mekah Berhentilah mereka situ Dan kemudian Terjadilah disitu Diskusi Dan datanglah Delegasi-delegasi kaum Musyrikin Disitu ada Urwah Ibn Mas'ud As-Sakhafi Dan lain-lain Mereka pun Kemudian Delegasinya ini Datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi wasallam Dan memberikan Penawaran-penawaran Yang begitu Menindas kaum Muslimin Menindas kaum Muslimin Benar-benar Urwah Ibn Mas'ud As-Sakhafi Bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Ibn Abi Talib Sebagai notulen Rapatnya Dan lain-lain Akhirnya Mau masuk Gak dikasih Sama Urwah Ibn Mas'ud As-Sakhafi Tidak Tidak Kau tidak akan Bisa masuk Ke Mekah hari ini Ya apa Sekarang Gak bisa Ditolak oleh Allah Yaudah Rasul Sallallahu Alaihi wasallam Dan kemudian Bikin perjanjian Yaudah Bikin perjanjian Bikinlah perjanjian Huday Hudaybiyah Bikin perjanjian Hudaybiyah Disitu Uktub ya Ali Bismillahirrahmanirrahim Tulis ya Ali Bismillahirrahmanirrahim Tata Urwah Tunggu Ar-Rahmanirrahim Kita gak tahu Ammarrahman Fala nadri Ada pun Rahman ini Kita gak tahu Tuh lihat Sebagaimana Kau musyrik ini Para pentakwil Asma wasifat Menafikan asma wasifat Uktub Bismillahirrahmanirrahim Dengan namamu Wahaya Allah Gitu aja Gak usah pakai Ar-Rahmanirrahim Kita gak kenal Apa sih ini Istilah-istilah Muhammad Kurang acar Yaudah Yaudah Bismillahirrahmanirrahim Hadha Mal Salahabihi Muhammadun Apa Muhammad Dibnu Abdillahi Warasulim Ini adalah Perjanjian Yang dijanjikan Oleh Muhammad Antara Muhammad Ibnu Abdillah Dan Rasulnya Rasulnya Disebut Rasul Rasulullah Kata Urwah Ibnu Masud Tunggu Tahan lagi Rasul Kalau kami tahu Kita sepakat Bahwa Engkau Rasulullah Kami takkan Memerangimu Tulis Muhammad Bin Abdillah Rasul Sallallahu 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 Disuruh Yaudah Ali Apus Ya Ali Apus Rasulullah Apus Ali Tuhan Gak mau Gak mau Menghapus Sifat Rasulullah Dari Rasul Sallallahu 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 Karena dia sangat mengimani Bahwa Rasul adalah Rasul Rasulullah La Wallah Dan dia bersumpah Gak mau Wallah Akhirnya Rasul sendiri yang bertanya Yaudah Mana tulisan Rasulullah Yang itu tuh ya Rasul Rasul sendiri yang menghapusnya Dengan tangannya Tulis ya Ali Muhammad bin Abdillah Ajih Lihat Ngalah terus Rasul Sallallahu 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 Dan poin-poin Perjanjiannya juga Poin-poin yang sangat menekan Kau Muslimin Singkat cerita Para kaum Muslimin Greget sama Rasul Sallallahu Kau Rasul malah ini Kau Rasul malah Kebayang gak Umar Yang kebakar Luar biasa Akhirnya Umar pun Karena gregetnya nih Menghampiri Rasulullah Sallallahu Ya Rasulullah Alas ta Nabi Allahi haqqa Wahai Rasulullah Bukankah kau beneran Nabi Allah Kata Rasul Iya Nah Alas na alal haq Wa adawuna ala batin Bukankah kita berada Di atas haq Musuh-musuh kita ini Di atas batil Ya Rasulullah Kata Rasul Iya Bukankah korban-korban Di antara kita Di surga Dan korban mereka Nanti di neraka Ya Rasulullah Iya Kalau begitu Kenapa kita menerimakan Kehinaan ini Kepada agama kita Ini perjanjian ini Seolah-olah Menghinakan Rasul Bingung Mesti jelasin Sementara lagi ngadepin Delegasi kaum Mesti Keder gak Keder kan Akhirnya udah kembalikan Ke usul aja Ke akidah Langsung Rasul Berkata Wallahi Mesti dijelasin Satu Satu Ribet gak Tapi masih greget nih Umar Gak terima Akhirnya Umar Menghampiri Abu Bakar Radhiallahu anhu Ya Abu Bakar Ya bro Ya Abu Bakar Ya Bukankah dia beneran Nabi Allah Pertanyaan yang sama Abu Bakar Jaraknya jauh Dari Rasul Bukankah dia beneran Nabi Allah Iya Bukankah kita di atas hak Dan musuh kita di atas kebatilan Iya Bukankah orang-orang yang terbunuh Di antara kita di syurga Dan orang yang terbunuh Di antara mereka Kelak menti di neraka Iya bener Kata Abu Bakar Radhiallahu anhu Kalau gitu Kenapa kita menerima Kehinaan ini Kepada agama kita Abu Bakar Radhiallahu anhu Menjawab dengan jawaban Yang harfan biharfin Sama dengan jawaban Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dia demi Allah Dia adalah Rasulullah Demi Allah Dia tak akan memaksingati Perintah Allah Dan demi Allah Allah akan memenangkannya Jawaban yang sama gak? Jawaban yang sama Hati ngebarengan Yang Rasul Sallallahu alaihi wasallam Fikiran dia nyambu Tapi Abu Bakar Umar masih terus Bukankah dia telah janjikan Pada kita Bahwasanya Bukankah dia telah janjikan Pada kita Bahwasanya kita akan Masuk ke Mekah Dan akan tawaf Di dalam Ka'bah Abu Bakar pun menjawab Radhiallahu anhu Iya emang Tapi kenapa Kita disuruh balik lagi Gak boleh masuk Rasul terima aja Abu Bakar berkata Apakah iya Apakah Rasul Menjanjikan kepadamu Bahwa harus tahun ini Masuknya Luar biasa Radhiallahu anhu Ajmain Akhirnya Abu Bakar Berkata kepada Umar Ya Rajul Istamsik Biharsik Men Ya Rajul Itu begitu Men Istamsik Biharsik Pegang teguh usulmu Al-ghars Yani pangkalmu Akarmu Pegang teguh akarmu Digit kuat-kuat Begitu Bahasa-bahasa Pegang teguh akarmu Demi Allah Dia adalah Rasulullah Dan demi Allah Allah akan memenangkannya Yang ini Jangan pernah kau sedikit pun ragu Dengan apa yang Dilakukan Luar biasa Sikap Abu Bakar Radhiallahu anhu Di perjanjian Hudaibi Yang menggambarkan Keimanannya Yang Emang Another level Dengan para sahabat lain Radhiallahu anhu Makanya seperti yang kemarin kita katakan Yang dikatakan Abu Mas'ud Ibnu Mas'ud Radhiallahu anhu Ibnu Abbas Dan lain-lain Emang Abu Bakar ini gak Tidaklah ia mengalahkan kita Dengan lebih banyak Solat Lebih banyak kuasa Lebih banyak sodakoh Bukan itu Yang bikin Abu Bakar ngalahin kita Bukan kita Walakin Bishay'il waqar fil qalb Tapi dengan sesuatu Yang terhunjam Dalam Di dalam hatinya Akidan Keimanan Yang gak tangguh Itu Makanya dia berada Di another level Dibandingkan sahabat-sahabat lain Radhiallahu anhum Ajmain Ya Kemudian Ikhwati rahimakumullah Pada saat itu Orwah adalah juga Delegasi yang luar biasa Yang biasa menghadapi Pembesar-pembesar Negeri-negeri Persia, Romawi Dan lain-lain Dia tahu apa yang harus Dilakukan sebagai Seorang delegasi Delegasi ulung lah Pokoknya Kemudian dia Di dalam Membujuk-bujuk Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dia sambil pegang-pegang Janggut Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan ini diantara Cara Membujuk Seseorang di Arab Pegang jeng Janggutnya Oke Dipegang-pegang Janggut Rasul Sallallahu alaihi wasallam Dan tiap kali Dia pegang Janggut Rasul Dari belakang Ada Mughirah bin Syubah Mughirah bin Syubah Dari belakang Digetok tangannya Pake gagang pedang Tok Dipegang lagi Tok Akhiriyadakan Rasulillah Akhiriyadakan Rasulillah Jauhin gak tanganmu Dari Rasul Jauhin gak tanganmu Dari Rasul Digetok terus Waduh Orang-anggut Segitunya Dan kemudian Urwah berkata Sesungguhnya Engkau ini Tidaklah mengikutimu Kecuali du'asa Masyakin Kecuali orang-orang miskin Orang lemah Nanti mereka akan Meninggalkanmu Wahai Muhammad Begitu ngomongnya Amal Rasul Sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar yang ada Di belakang Rasul Gergetan ngedengernya Langsung dia maju Kedepan dan dia berkata Apa kau kira Kami akan Pergi dan meninggalkannya Kabur meninggalkannya Tinggalkan Muhammad Kau hisap sana Sorry Maaf Badzer Kemaluan wanita Bahasa kasarnya di Arab Kemaluan wanita Daerah Kemaluan wanita Dan kemudian Tempat buangnya Itu badzer Bahasa kasarnya Di Arab Biasa digunakan untuk mencelah Oke Lata Lata ini berhala Di antara berhala Berhala mereka Yang mereka sifati Ini wanita Oke Apa kau kira Kami akan pergi Kabur meninggalkannya Meninggalkan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kau hisap sana Badzernya Lata Begitu Sama Abu Bakr Ampe bergetar Urwah bin Mas'ud Akhirnya Dia pulang kepada kaumnya Dia berkata kepada kaumnya Ya kaum Wahai kaum Kepada kaum Mushriki ini Wallahi inni Wafadtu Alal muluk Wal umara Demi Allah Aku telah maju Menghadapi Para raja-raja Dan para penguasa-penguasa Yang ini di negeri Mana pun Tadi kita bilang Urwah bin Mas'ud ini Delegasi ulum Tapi demi Allah Aku tidak pernah melihat Seseorang Yang dicintai oleh pengikutnya Sebagaimana para pengikut Muhammad Mencintai Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Hampir saja mereka saling membunuh Gara-gara berebutan Ludah yang Diludahkan oleh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Begitu Biarkan dia Saranku Biarkan dia dengan urusannya Sudah Jangan halangi dia Kalau dia menang Melawan bangsa-bangsa Arab Maka kemenangannya Hakikatnya kemenangan kita Biarkan saja dia Dengan dakwahnya Dan urusannya Udah jangan usilin dia Dibiarin dia Gitu Saran Urwah bin Mas'ud Pada saat itu Kepada Para kaum Mushriki Quraish Tapi sikap itu di Hudaibiyah Singkat cerita Demikian Hudaibiyah Menggambarkan kekuatan Dan dalamnya Iman Abu Bakar Radhiallahu anhu Dan sahabatnya Iya Bertahan Menghadapi Mungkin hal-hal Yang membuat Kaum muslimin Yang lain goyang Dan ragu Tapi itu tidak Membuat sama sekali Goyah sedikitpun Keimanan Dan keyakinan Abu Bakar Radhiallahu anhu Ya Kemudian Sahabatnya Abu Bakar Radhiallahu anhu pun Tampak Ketika Saat Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Ya Diriwayatkan Imam Bukhari Dan muslim Rahimahumullah Dengan sanatnya Dari Aisyah Radhiallahu anha Juga dari Abdullah ibn Zum'ah Dan lain-lain Bahasa Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Lama marid Dan maradahu Al-akhir Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Ketika sakit Sakit-sakit terakhir Oke Itu Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Banyak Memberikan Isyarat Agar Abu Bakar Radhiallahu anhu Menggantikannya Ya Diantaranya Seringkali Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Memerintahkan Abu Bakar Untuk mengimami Manusia Sholat Ya Pernah malah Satu kali Ketika Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Perintahkan Abu Bakar Untuk sholat Ya Abdullah ibn Zum'ah Ini berkata Diriwayat Abdullah ibn Zum'ah Abu Bakar Waktu itu Lagi goib Gak ada Sementara Sholat Udah harus Didirikan Akhirnya Umar lah Dipilih oleh Manusia Udah sholat Ketika Umar Bertakbir Allahu Akbar Rasul Pun mendengarnya Rasul Kan di kamarnya Kamarnya nempel Yang jadi kuburannya Sekarang Sallallahu Alihi Wasallam Dia mendengar Takbirnya Umar Rasul Pun berteriak Dari kamarnya Ya Wallahu Zalika Wal Muslimun Ya Wallahu Zalika Wal Muslimun Aina Abu Bakar Tidak 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 Jangan Jangan Allah dan Kau Muslimin Enggan Menerima hal tersebut Gitu Karena apa Diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Untuk Diimami oleh Abu Abu Bakar Akhirnya mereka Membatalkan Tuh Lihat Tidak Tidak Lama Umul Mumin Aisyah Radiyallahu Anhu Berkata Radiyallahu Anha Berkata Inna Ababak Inna Abi Rakik Sesungguh Ayahku Artinya Tipis Kalau Dia membaca Al-Quran Nangis Akhirnya Terganggu Salat Minbukai Karena Nangis Yang Gak Jelas Bacaan Al-Quran Jangan Ayahku Yang Suruh Imam Dia Bilang Sama Hafsah Radiyallahu Anha Umul Muminin Juga Anaknya Umar Murabak Coba Kau Suruh Aja Abahmu Yang Perintahkan Salat Kalau Abahmu Yang Umar Rada Gak Nangis Gak Goyang Kalau Abu Bakar Yang Imam Dia Baca Al-Quran Nangis Nanti Akhirnya Rusak Nanti Bacaan Salat Gitu Bacaan Gak Jelas Gitu Akhirnya Mereka Udah Disaranin Udah Umar Majulah Umar Salat Allahu Akbar Marah Lagi Rasulullah Sallallahu 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 Ya Aballahu Zalika Wal Muslimun Aina Abu Bakar Mana Abu Bakar Inna Kunnala Sawahiba Yusuf Kalian Kau Wanita Sohib Sohib Yusuf Ini Wanita Wanita Yang Bermakar Pada Yusuf Kalian Wanita Sohib Yusuf Disuruh Abu Bakar Aina Abu Bakar Lihat Betapa Berkeras Rasulullah Sallallahu Sallallahu Berikan isyarat Agar Abu Bakar Mengganti Menggantikan Rasulullah Sallallahu 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 Bahkan Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Dari Riwayat Jubeir Bid Mat'im Dari Ayah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Seorang Wanita Datang Konsultasi Kepada Nabi Sallallahu 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 Kemudian Habis Konsultasi Rasulullah Bila Blablabla Datang Lagi Datang Lagi Kepadaku Suruh Laporan Lagi Bagaimana Kemudian Wanita Tersebut Berkata Bagaimana Rasulullah Kalau aku Nanti Datang Kemudian Aku Tak Menemukan Seolah-olah Kalau Aku Datang Kau Telah Meninggal Gimana Rasulullah Rasul pun Berkata Kepada Wanita Tersebut Dari Nas-nas Demikian Ini menunjukkan Bahwa saya Memang Abu Bakar Adalah Orang Orang Yang Tepat Menjadi Khalifah Pengganti Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan itu Sahih Tepat Ya Lakin Bitoriq Al-Issyarah Tapi Memang Seringkali Rasul Memberikannya Isyarat Aja Rasul Tidak Langsung Bilang Suruh Abu Bakar Gantikan Aku Menjadi Pemimpin Sepeninggalku Tidak Begitu Nabi Bilang Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Bertentangan Dengan Jazm Ya Umar Ya Umar Berkata Bahwa saya Rasul Sallallahu Meninggal Walam Yastakhlif Dan Rasul Tidak Menunjuk Siapapun Surah Tidak Langsung Menunjuk Khalifahnya Secara Terang Terang Terangan Maksudnya Begitu Tapi Dari Nas Nas Tadi Yang Merupakan Isyarat Ditangkap Klus Petunjuk Dari Rasul Sallallahu Siapa Yang Layak Menggantikannya Sepeninggal Beliau Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Rasul Sallallahu Ketika Kematian Menjelangnya Mulai Sakit Sakit Sebelum Meninggal Seringkali Memerintahkan Abu Bakar Manusia Bahkan Waktu itu Turunlah Surat An-Nasrah Iza Jaya Nasrullahi Wasallam Jadi ada lagi Kisah di Iman Bukhari Rahimahullah Dari Ibn Abbas Ibn Abbas ini Ini Yang paling Menguasai Tafsiran Al-Quran Karena doanya Rasul Baginya Sallallahu Alayhi Wasallam Ya kan Allahumma Allimhu Ta'wil Faqihu Fiddin Wa Allimhu Ta'wil Ya Allah Berikanlah dia Pemahaman yang Dalam Di dalam beragama Dan ajarkanlah dia Tafsiran Al-Quran Begitu kan Doa Rasul Makbul Udah Ibn Abbas Paling Tapi Ibn Abbas Ini Bocah Kalau gak salah Meninggal Rasul Meninggal Umur Ibn Abbas Ini 9 tahunan Kalau gak salah Kalau gak salah Oke Masa khilafahnya Umar Umar Ini suka Yujalis Al-ulama Suka dia Duduk-duduk Sama para Ahli Ilmu Gak mandang Umur Itulah Umar Satu hari Dia ngajak Ibn Abbas Waktu itu Umurnya Cuman belasan Tahun Diajak Ibn Abbas Duduk di Majlas Barang Majlasnya Hangout Duduk-duduk Kebiasaan mereka Suka duduk-duduk Majlas Majlas sama Para ahli Badr Ahli Badr nih Sahabat-sahabat Senior Yang ikut Badr Ini senior Nah Umar Suka duduk-duduk Sama mereka Musyawarah Dapet ide Dan lain-lain Suka begitu Nah Ibn Abbas Diajakin Bocah Terus aku melihat Kata Ibn Abbas Melihat mata mereka Seolah-olah Mereka nih Berkata Dengan matanya Gitu Ngapain sini Umar Ngajak bocah Kita juga punya Anak segede-gede Kita gak ajak-ajakin Kesini Segala Gitu Waduh Kemudian Umar Umar pun berkata Kepada para sahabat Sahabatnya Sahabat-sahabat Majlasnya Innah Innah Ibn Abbas Innah Abdullah Kalian Kemal Kemudian Umar pun Berkata Kepada Sahab Badr Surat itu Apabila telah datang Pertolongan Allah Dan apabila telah datang Al-Fat Yang ini Fathu Makkah Telah ditaklukkan Dan ketika Kau melihat Para manusia Masuk mereka Berbundung-bundung Agama Islam Ketika itu Kau lihat Banyak-banyak Bertasbih Dan beristigfa Sesungguhnya Iya Yang ini Allah Adalah zat Yang maha Menerima Tawbat Surat itu Apa menurut kalian Maknanya Tafsirannya Ibn Abbas Tahu Dia tahu Umar mau Show them off Waragat Umar mau menunjukkan Kepada para senior Kebolehanku Begitu Ibn Abbas Bada bocah Para ahli Badr Berkata Oh itu ya Ya itu Perintah dari Allah Apabila Kepada Rasul Apabila telah Ditaklukkan Mekah Kemenangan telah Didapatkan Dan para manusia Berbondong-bondong Masuk Islam Maka agar Rasul Banyak-banyak Bertasbih Dan beristigfa Gitu Kata para Sahabat Standar Kalau gitu Gak ada Tafsirannya Itu cuman Terjemahan Aduh Begitu Kalian-kalian Ibn Abbas Baru ditanya Depan mereka Apa pendapat Ibn Abbas Abdullah Aku berpendapat Berbeda Dengan mereka Yang ini Dengan paras Aku berpendapat Berbeda Dengan mereka Oh ya Menurutku Surat itu Tentang apa Ibn Abbas Pemberkata Radiyallahu Anhu Innahu Ajanu Rasul Allah Alihi Wasallam Qadik Tarabu A'lamahu Allahu Iya Itu Tanda-tanda Dimana Ajar Rasul Telah Mendekat Allah Kasih Tawin Kepada Rasul Apabila Datang Kemenangan Allah Apabila Telah Ditaklukkan Mekah Apabila Kau Lihat Manusia Berbondong Masuk Islam Itu Ajar Rasul Yang Telah Kata Ibn Abbas Demikian Umar Berkata Sungguh Aku Berpendapat Sama Dengan Jadi Di antara Surat-surat Akhir Yang Turun Kepada Rasul Dan Kemudian Seringkali Rasul Sallallahu Sallallahu Hampir Kita Terfitnah Sholat Kita Tengah Sholat Melihat Rasul Bangun Girang Kita Rasul Sudah Bisa Berdiri Dan Melihat Kenapa Beberapa Hari Bangun Bangun Rasul Sallallahu Ini kok Seger Bisa Ngelihat Ngintip Segala Ini Itu Dan Rasul Pun Hampir Kita Batalkan Sholat Dan Membiarkan Rasul Mengimami Kita Kembali Tapi Rasul Pun Memberikan Isyarah Terusin Terusin Sholat Kalian Dan Abu Bakr Yang Sedang Mengimami Kita Kemudian Besokannya Atau Beberapa Hari Kemudian Rasul Sallallahu Lagi Seger Lagi Seger Minta Dibimbing Dibimbing Rasul Sallallahu 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 Oleh Ja'far Bin Abi Talib Oleh Ali Menuju Mimbarnya Dan Kemudian Rasul Sallallahu 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 Menaiki Mimbarnya Dan Kemudian Rasul Sallallahu 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 Ini Dibuatkan Imam Bukhari Dan Muslim Rahimahum Dari Abu Sa'id Al-Fudri Radiyallahu Anhu Dan Lain-lain Banyak Yang Dibuatkan Rasul Setelah Berhutbah Memuji Memenyanjung Nyanjung Allah Sallallahu Sallallahu Allah Berikan Kepadanya Pilihan Baina Zahratil Hayatid Dunya Antara Ni'mat Ni'mat Dunya Kembang Kehidupan Duniawi Dan Keabadian Di Dunia Dan Antara Apa-apa Yang Ada Di Sisi Allah Namun Hamba Tersebut Memilih Apa Yang Ada Di Sisi Allah Tiba-tiba Abu Bakar Radiyallahu Anhu Berdiri Dan Berteriak Teriak Sambil Menangis Tiba-tiba Sehingga Kita Kaget Mendengar Abu Bakar Demikian Dia Berdiri Dan Berteriak Sambil Menangis Dia Berkata Kami Tebus Engkau Dengan Ayah Dan Ibu Kami Kami Tebus Pengorbanan Mereka Bagi Rasul Kalau Perlu Ayah Dan Ibunya Mati Rasul Jangan Artinya Itu Artinya Fidaka Abi Wa Umi Artinya Atau Kaget Mereka Kenapa Ini Kakek Rasul Sallallahu Ada yang dikasih Pilihan Antara Kehidupan Duniawi Dan Abadi Padanya Dan Dia Memilih Yang Di Sisi Al Berdiri Teriak Kenapa Abu Sayyid Berkata Abu Bakar Memang Dia Paling Alim Paling Faham Di Antara Kita Kepada Murad Kepada Maksud Rasul Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Hamba Yang Dimaksudkan Rasul Tersebut Adalah Dirinya Yang Telah Diberikan Pilihan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Karena Tidak Abu Bakar Menangkap Hal itu Telah Mendekat Semakin Mendekatnya Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Hal ini Gak Ditangkep Sama Abu Bakar Mereka Masih Memustahilkan Hal itu Tapi Abu Bakar Menangkap Hal tersebut Justru Dan Kemudian Akhirnya Setelah Demikian Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Setelah Mengalami Beberapa Saat Segar Demikian Kembali Ngedrop Lagi Kondisinya Demikian Orang Yang Mau Meninggal Kan Suka Seger Sesaat Suka Seger Sesaat Kemudian Kembali Ngedrop Lagi Suka Begitu Suka Begitu Seringkali Terjadi Demikian Kalau Kata Orang Betawi Ngabisin Suka Ngabisin Kadang Begitu Seger Sesaat Kemudian Kembali Ngedrop Lagi Sampai Rasul Kembali Ngedrop Lagi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kemudian Umul Muminin Fatimah Yang Mengurusnya Di rumahnya Umul Muminin Aisyah Yang Mengurusnya Di rumahnya Kemudian Umul Muminin Aisyah Menceritakan Hal tersebut Mata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Baina Nahri Wasadri Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Meninggal Antara Leherku Dan Dadaku Yang Bersandar Pada Diriku Oke Selain Ada yang Berkata Dan Rasul Sallallahu Sedang Bersandar Di Pahanya Umul Muminin Aisyah Radiyallahu Anha Jadi Umul Muminin Aisyah Radiyallahu Anha Menceritakan Juga Hadis Tersebut Dari Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Bahasanya Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Pilihan Kepada Para 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 Nabi Dan Rasul Sebelum Mereka Meninggal Ya Karena Rasulullah Jadi Umul Muminin Aisyah Berkata Karena Rasulullah Sallallahu 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 Pun diwafatkan Sehingga Ia melihat Dulu Posisinya Di syurga Kelak Seperti apa Diperlihatkan Dulu Pada Nabi tersebut Posisinya Di syurga Kelak Seperti Seperti Apa Kemudian Setelah itu Diberikan Pilihan Kepada Nabi Tersebut Dan ketika Rasulullah Sallallahu Sallallahu Merasakan Sakit Yang luar Biasa Dan Kematian Pun Menghampirinya Rasul Seringkali Sallallahu Sampai titik Tidak Sadarkan Diri Sampai titik Tidak Sadarkan Diri Dan ketika Rasul Sallallahu 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 Terbangkitkan Dari Bangunnya Jadi Berulang-ulang Demikian Ada ketika Lagi seger Dan dia berada Di pangkuan Umul Muminin Aisyah Atau Di dadanya Terpindah-pindah Kemudian Dia melihat Abdurrahman Pada saat itu Masuk Dan menghampir Umul Muminin Aisyah Dan dia Lagi siwakan Rasul Melihat Melihat Kepada Siwak tersebut Sebagaimana Anak-anak Melihat sesuatu Yang menginginkan Yang diinginkannya Umul Muminin Tahu Hobi Rasul Kau mau ya Rasulullah Iya mau Sini 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 Kemarikan Sini Sini Diberikan Kepada Umul Muminin Aisyah Kemudian Digigit oleh Umul Muminin Aisyah Sudut yang Baru Digigit Sudut yang Baru Di Diempukin Dikunyah Dulu Sampai Baru Dimasukin Kemulut Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Fakta La Tori Kuhu Biriti Dari Situ Bercampur Antara Liyurnya Dengan Liyurku Atau Muminin Aisyah Dan Kemudian Gak lama Ghusya Alayhi Gak sadarkan Lagi Gak sadarkan Tapi Satu saat Ketika Dia tersadarkan Diri Tiba-tiba Ia memandang Begitu Tajam Ke arah Langit Ke arah Saqaf Ke arah Atas Atas rumah Dan kemudian Rasul Pun Berkata Sallallahu Alayhi Wasallam Belfir Rafiq Al-A'la Belfir Rafiq Al-A'la Gitu Yani Rasul Berkata Justru Aku memilih Untuk berada Di samping Al-Rafiq Al-A'la Yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alimtu Annahu Layakhtaruna Makhtaruna Dari situ Aku tahu Bahwa Rasul Tidak memilih Kita Dia memilih Untuk segera Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Terjatuhlah Tangan Rasul Sallallahu Rasulullah Sallallahu Meninggallah Rasul Pada saat Tersebut Umul Muminin pun Aisyah Gemetar Melihatnya Dan kemudian Menangis Seperti biasa Sahabat Yang udah khawatir Dari tadi Menunggu Khabar tersebut Menunggu Khabar tersebut Akhirnya Mereka mendengar Khabar Tentang Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Telah meninggal Dunia Telah meninggal Dunia Dan ini Khabar yang Benar-benar Mereka Membuat Mereka Kaget Luar biasa Sahabat-sahabat Besar Dengan Keimanan Tertinggi Mendingan Kematian Rasulullah Sallallahu Apa yang Terjadi Dengan Mereka Jadi Bayangkan Sebuah Pohon Yang Begitu Besar Dan Tinggi Bayangkan Betapa Dalam Akarnya Menancap Ketanah Iya gak Dan Kemudian Satu hari Pohon tersebut Tumbang Sampai Akar-akarnya Kebayang gak Tanahnya Apa yang Terjadi Dengan Tanah Yang Keangkat Akarnya Kayak Begitu Bahasa kita Gerowak Demikian Yang Terjadi Demikian Yang Terjadi Pada hati Sahabat Rasulullah Sallallahu Sallam Umar Seseorang Dengan Keimanan Yang Kuat Luar biasa Syaitan Takut Darinya Begitu Dia panik Luar biasa Dan berteriak Demi Allah Muhammad Tidak Mati Demi Allah Muhammad Tidak Mati Dia akan Kembali Untuk Memenggah Leher Para kaum Munafikin Demi Allah Muhammad Tidak Mati Sampai demikian Umar Radiyallahu Usman Radiyallahu Yang levelnya Sampai Para malaikat Malum Darinya Kemarin kita Ceritakan Usman Tidak Tahu Apa yang Dilakukan Mendengar Habar Tersebut Ia mengambil Sesuatu Dari Tanah Sambil Jalan Kekiri Kekanan Dia Ambil Terus Terdietaruh Lagi Tanah Ambil Lagi Terdietaruh Dia Tidak Tahu Apa yang Dilakukan Usman Radiyallahu Anhu Ali Radiyallahu Dengkulnya Kakinya Gak Sanggup Menopang Tubuhnya Dia Pun Terjatuh Mendengar Habar Tersebut Semua Sahabat Mungging Denger Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Meninggal Dunia Namun Abu Bakar Radiyallahu Anhu Tetap Tenang Masuk Rumah Umul Mumin Aisyah Dan Rasul Sallallahu Wajah Yang Telah Ditutupi Kafan Abu Bakar Radiyallahu Anhu Maju Menghampiri Rasul Rasul Dan Membuka Kafannya Kemudian Dia Melihat Benar Rasul Telah Meninggal Kemudian Abu Bakar Mencium Kening Rasul Dan Berkata Demi Allah Kau Tayyib Dalam Keadaan Mati Kau Tayyib Dalam Keadaan Hidup Ya Rasul Allah Ini Indah Dalam Keadaan Mati Bapun Hidup Kemudian Abu Bakar Menangis Bagaimana Menangis Seseorang Dan Dia Menutup Kembali Wajah Dia Menenangkan Putrinya Kemudian Dia Keluar Rumah Dan Menghampiri Para Sahabat Radiyallahu Anhum Dan Dia Melihat Umar Yang Sedang Berteriak Dia Berkata Kepada Umar Umar Pelan Pelan Tenang Umar Pelan Tetap Tidak Mau Tenang Dibujuk Oleh Abu Bakar Demikian Akhirnya Abu Bakar Pun Mendiamkannya Dan Abu Bakar Menghampiri Mimbar Rasul Sallallahu Menaikinya Dan Berkhutbah Nah Ketika Abu Bakar Naik Mimbar Para Sahabat Pun Menghampirinya Dan Menenangkan Diri Kemudian Duduk Begitupun Umar Radiyallahu Anhum Abu Bakar Radiyallahu Anhum Membuka Khutbahnya Dan Kemudian Beliau Berkata Radiyallahu Anhum Faram Kana Ya'budu Muhammadan Fa Inna Muhammadan Qadmat Barang Siapa Yang Beribadah Menyembah Muhammad Maka Sesungguhnya Muhammad Telah Mati Namun Barang Siapa Yang Beribadah Menyembah Kepada Allah Maka Sungguh Allah Adalah Dhat Yang Mahah Hidup Dan Tak Ternah Mati Kemudian Abu Bakar Radiyallahu Anhum Membacakan Sebuah Ayat Yang Semua Mereka Sebenarnya Hafal Dan Faham Ayat Itu Sungguh Bukan Lain Muhammad Hanyalah Seorang Utusan Yang Telah Berlalu Telah Meninggal Banyak Utusan Utusan Sebelumnya Lalu Apakah Apabila Muhammad Mati Atau Terbunuh Kemudian Kalian Langsung Terbalik Nungging Langsung Terbalik Kalian Hanya Mendengar Khabar Kematian Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Kembali Kafir Hanya Karena Rasul Mati Gitu Siapa Yang Demikian Falayadur Rallaha Shaya Sungguh Ia Takkan Juga Merugikan Allah Sedikit Gitu Akhirnya Umar Berkata Wallah Kaya Baru Pertama Kali Mendengar Ayat Itu Dari Abu Bakar Radiyallahu Anhu Padahal Kita Semua Hafal Ayat Akhirnya Kita Semua Pun Menenangkan Diri Pulang Ke Rumah Masing-masing Dan Di Jalan Semuanya Pada Menterapi Hatinya Mengulang-ulang Ayat Dengan Mengucapkan Itu Berulang-ulang Mereka Menenangkan Hati Mereka Akan Musibah Besar Yang Menimpa Mereka Yaitu Kematian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Demikian Tergambarkan Abu Bakar Radiyallahu Anhu Di Kondisi Apapun Tidak Lagi Panik Dan Kemudian Mengambil Langkah Sebagai Langkah Seseorang Yang Hilang Akal Sehat Atau Terprovokasi Dan Lain Lain Tidak Dia Tetap Berada Di Atas Akal Sehat Dia Tetap Berada Di Atas Self Control Yang Luar Biasa Dan Lain Lain Oke Dan Dari Sini Juga Dapat Kita Gambarkan Bahwa Sikap Ketika Kau Muslimin Tertimpa Musibah Dan Lain Lain Sikap Yang Paling Mulia Dan Tepat Bukan Sikap Orang Orang Yang Berteriak Mengambil Alih Kendari Dirinya Dan Kemudian Dia Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Kira-kira Sampai Demikian Sirah Abu Bakar Kali Ini Pertemuan Yang Datang Selanjutnya Kita Berbicara Tentang Pengangkatan Abu Bakar Dan Perjalanan Khilafah Abu Bakar Radiyallahu Anhu Ya Aku Luku Lihada Wa Istagfirullah Lih Wala Kau